Terima kasih telah menonton Tapi kami juga ingin bisnis disini Tapi dengan menyeimbangkan idealisme kami Nah kemudian Desain karakter Kebetulan kami sangat terinspirasi oleh Tokok pewayangan Jawa Jadi beberapa atribut Itu masih berbau Jawa Kemudian setelah itu kami juga Sempat riset bahwa Ramayana itu bukan hanya versi Jawa Tapi juga ada versi India yang berkembang di Bali Nah akhirnya kami juga Coba melihat apa sih hal menarik di Bali Ternyata juga banyak hal yang sangat menarik Akhirnya kami coba combine Jadi dari kostum naraja nanti kalau Bapak Mirza melihat di Kostum pada Di belakang juga kelihatan ya sedikit sekali Itu kain poleng hitam putih gitu kan Yang banyak dipakai masyarakat Bali Nah lalu Tidak cukup hanya budaya Jawa dan Bali Karena kalau hanya mengangkat budaya murni Itu akan susah masuk ke anak sekarang yang sudah Generasi platinum ya Dan generasi alay mungkin Nah akhirnya kami juga coba meng-create something Supaya bisa Apa yang tradisional itu masuk ke pasar Kami coba riset dan Korea itu adalah Invasi yang sangat besar ke anak muda Nah akhirnya kami coba Ya fashion Akhirnya kami combine juga Masukkan unsur Korea Kalau dilihat dari model rambut Itu seperti boy band Korea Kemudian model kostum yang romping Itu juga banyak dipakai oleh boy band Korea Hanya saja kami pilih warna orange Dan biru Dan ternyata orange dan biru itu Kami punya filosofi Nah sebenarnya yang kami angkat Dari warna orange dan biru Itu adalah pemandangan ketika Di laut kita melihat sunset Dimana ada orange disitu Ada kombinasi dengan warna biru Sebenarnya itu yang ingin kami angkat Kenapa kok orange dan kenapa Biru dan semua itu based on research Dan untuk setiap desain Itu justifikasinya juga kami sudah Pertimbangkan semua Oke sebenarnya yang punya visi Sama ini banyak Cuman tantangan terbesar adalah Kita connecting dengan orang-orang Yang punya visi tadi Hal yang pertama kita lakukan Sebenarnya sejak tahun 2009 Kita sudah Sebenarnya kita melakukan community building juga Kita membangun fanpage Kita membangun Beberapa pelatihan workshop juga ya Kita gathering banyak informasi disitu Dan sebenarnya Mungkin nanti Mas Boni bisa Kembangun ya Banyak aspek lah Jadi kita Mengembangkan Market ini Sejak awal Jadi kita benar-benar Tidak mau Bermak Apa ya Kreasi Kita bicara tentang Sustainability Keberlanjutan Kita gak ingin Bikin karakter yang Bagus Tapi Yang diingat Dan menginspirasi Banyak orang Iya jadi Kalau kembali Saya menambahkan aja Kalau untuk masalah visi Bagaimana sih kami membangun Tim yang solid Dengan berbagai latar belakang Yang tidak lasing Gitu kan Ya sebenarnya Itu kemampuan dari seorang pemimpin Kebetulan disini Mas Adi yang lebih banyak handle Sebenarnya Poin utamanya Untuk berbagi visi adalah Ya berbagilah visi Anda Kepada banyak orang Yang jadi masalah kan Tidak banyak orang Terutama Mungkin Para pelaku Industri gratis juga Untuk berbagi Mereka takut idenya dicuri orang Dan seterusnya Karena kami Punya satu keyakinan Makin banyak kami berbagi Kami juga makin banyak Mendapatkan Itu prinsip yang Selalu kami pegang Dalam bisnis Jadi Membangun trust itu Kita harus bisa memberikan Trust dahulu Jadi Disitulah Memang butuh proses Dan butuh action nyata Pada saat kita Memang ingin membangun Satu Visi bersama Yang dikerjakan Kurang lebih Lebih dari 60 orang ya Terlibat dalam Project ini Yang terlibat dalam Novel Komik Terus Game Dan animasi Seperti itu Kita punya banyak Strategi Karena Setiap produk Yang kita create Seperti Novel Seperti ini Strateginya Pasti berbeda Dengan pada saat Kita create Aplikasi Yang apps Yang generasi Platinum Ini sebenarnya Gak bisa Digeneralisir Satu Karakter Artinya mereka Juga punya Macem-macem Persona Jadi Misalkan Untuk novel Seperti ini Kita Pasti berbeda Desain dari Karakter naraja Dengan Untuk yang Animasi Jadi kita bisa Lihat perbedaannya Di sini Jadi Generasi Ini Sudah Kita gak bisa Lihat dari Range usia Sebenarnya Karena Ada yang Umurnya 7 tahun Suka banget Baca novel Ada 8 tahun Udah mereka Light novel Dan ada Juga yang Mungkin mereka Lebih suka Digadget Nah Pasti pendekatan Strateginya Juga berbeda Antara satu produk Dengan produk yang lain Tapi Intinya Tadi Kita Kenali Siapa sih Sebenarnya Generasi Platinum ini Sehingga Sebenarnya Tidak terlalu Rumit Bagi kita Apakah Every year We must change Our strategy Sebenarnya Tidak juga Karena mereka Personalnya Minat Dari Konsumen Itu Melengkat pada Jenis produk Apa yang mereka Ingin Ya Kalau Bagi pengalaman kami Pribadi Memang itu Masalah Awal dari kami Ya Tapi Intinya Itu Kesamaan visi Jadi Ketika kami Berselisih pendapat Berita-berita Dengan para artis kami Juga Ini Kembali Ke satu Visi Dan Disitulah Perlu Seorang Pemimpin Yang Lebih Ketipping Point Leadership Jadi Disitulah Pemimpin Itu Punya Peran Yang Besar Untuk Bisa Memberikan Sebuah Influence Sebagai Timnya Jadi Peran Kepemimpinan Dalam Tim itu Penting Dan Kedewasaan Dari Anggota Tim Itu Sangat Penting Yang Jadi Masalah Kalau Semuanya Pengen Jadi Pemimpin Itu Nanti Pasti Tidak 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 Ya Sebenarnya Kita Ini nobody Bukan Siapa Siapa Kita Mulainya Sebenarnya Dari Mimpi 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 Kecil Kita Waktu Anak Anak Yang Terunt Tunda Kita Mulainya Dari Bekas Wartel Dari Pertua Raya Bikin Studio Kecil Ya Mungkin Kalau Ditanya 7 tahun Yang Lalu Punya Mimpi Bikin Gini Nggak Ya Punya Tapi Kita Nggak Yakin Nah Perlahan Dari Situlah Intinya Ada Satu Semangat Sebenarnya Passion Dari Kita Yang Kita Pengen Passion Ini Juga Bisa Sampai Pesannya Dirasakan Juga Yang Menikmati Karya Ini Dan Kita Harapkan Makin Banyak Yang Terinspirasi Karena Kita Terinspirasi Almarhum R.A. Kosasi Yang Bikin Komik Ramayana Bisa Dikmati Saya Rasa Ini Bukan Hal Baru Juga Waktu Almarhum R.A. Kosasi Bikin Kita Generasi Yang Saat Itu Gak Bisa Menikmati Wayang Ternyata Dan Itu Terciptalah Market Yang Saya Rasa Pemikirannya Yang Baik Sengaja Tidak Sengaja Mungkin Waktu Itu Sudah Mikirin Market Ya Sebenarnya Tapi Kita Sekarang Persaingannya Sudah Sangat Ketat Teknologi Semakin Murah Bagi Para Kreator Untuk Bisa Meng-create Product Yang Membuat Tidak Membedakan Adalah Kreativitas Itu Sendiri Nah Tinggal Kreativitas Ini Ketemu Dengan Market Tadi Jadi Jangan Sampai Ada Produk Kita Yang Bagus Kreatif Tapi Tidak Bisa Mendelivery Tidak Bisa Memberi Value Bagi Konsumen Nah Jangan Sampai Seperti Itulah